Oke welcome back to my channel di Dewa Gedi Tantara dan di video kali ini Gue ingin berbagi atau menge-share informasi terkait dengan dunia chopper lagi ya Dan memang ada beberapa pertanyaan yang sudah gue liput Dan kebanyakan pertanyaan itu sebenarnya apakah chopper itu aman dibuat untuk boncengan Apalagi yang kita tau ya chopper itu merupakan sering kita kenal motornya anak jomblo Karena memang dibuat lebih menarik dalam bentuk single seat Kemudian kalaupun ada dudukan buat boncengan itu pun juga buat variasi saja ya Nah disini bagaimana yang sudah memiliki pacar atau ingin membonceng temennya Nah apakah chopper itu sebenarnya aman untuk dibuat boncengan atau tidak Nah di video kali ini gue akan ulas dan tentu sebelum video ini dimulai silahkan beri kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu sebelum kalian menonton video ini tentunya Dan mungkin disini kakak, eh mungkin disini gue akan bahas ya Gue akan bahas terkait dengan chopper ya Memang style chopper itu ada dua tergantung fungsinya Yang pertama untuk style, yang kedua memang untuk harian Nah sebenarnya chopper apabila dibuat untuk harian itu sangatlah berat Apalagi untuk berboncengan ya Nah jadi apabila kalian ingin tipe style atau hanya untuk gaya dan tidak untuk harian juga Itu lebih baiknya membuat chopper dengan single seat Ataupun juga ada seat untuk boncengan tapi hanya sebagai variasi Kemudian pertanyaan yang akan kita jawab itu merupakan pertanyaan yang cukup sering ya Karena dibahas dan dipertanyakan apakah chopper bisa dibuat untuk berboncengan Sebenarnya bisa aja tapi kita harus melihat konstruksinya terlebih dahulu Nah apabila chopper yang kalian beli itu dalam bentuk jadi atau sudah finish Tidak custom dari nol Ya kalian harus lihat konstruksinya yang pertama Dari frame atau sparkboard belakang Nah dari frame ke sparkboard belakang itu apakah kuat penunjang atau bracket Yang menempelkan antara frame ataupun juga sparkboard belakang Kemudian dari segi sisi bar Nah apakah sisi bar nya kecil atau besar sebagai penunjang sparkboard belakang juga Nah apabila itu kita rasa kokoh atau kuat Ya otomatis gue rasa pribadi sih aman untuk boncengan Kemudian yang kedua adalah footstep Nah footstep di belakang apakah nyaman untuk posisi boncengan Nah ini sih 50-50 ya Kalau misalnya kita mengejar style atau gaya sih nyaman-nyaman aja Tapi kalau kita mengejar dari ergonomi atau ergonomi tubuh ya otomatis Gue rasa sih mana ada chopper yang nyaman gitu loh untuk seharian Kemudian selain kita melihat dari konstruksi frame serta sparkboard belakang Kita lihat juga untuk kondisi atau bentuk atau juga posisi dari chop yang dipakai untuk boncengan Kalau misalnya tipe choppernya adalah king and queen Ya gue rasa sih enak-enak aja ya Karena kita ketahui king and queen itu memiliki tingkat spawn atau busta pada chop yang cukup tebal Jadi itu bisa meredam dari sistem frame chopper yang rigid Nah apabila sistem jok yang digunakan itu loncuk pisah Apalagi itu hanya gabus mata dan dibuat sebagai variasi otomatis Itu tidak nyaman sebagai dudukan buat boncengan tentunya Kemudian itu untuk ketika kalian sudah beli jadi Bagaimana kalau kalian ingin membuatnya dari nol ya Kita harus memberitahu kepada builder-builder Gimana fungsi choppernya nanti Apakah dibuat harihan, apakah dibuat boncengan, apakah sekedar reganya Ataupun dibuat hanya sekedar touringnya Kita harus ceritakan itu ke builder atau bengkel yang akan kita serahkan untuk membuat chopper Nah saya rasa sih itu bisa membuat kalian lebih nyaman lagi untuk membuat chopper Karena gue rasa tiap bengkel itu pasti mengetahui konstruksi yang mana yang kuat untuk boncengan Mana yang konstruksi untuk sekedar mengejar style dan variasi Semungkinan itu yang dapat gue sampai di video kali ini Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah support Sampai jumpa Sampai jumpa